selamat menikmati selama harga cabai yang meroketnya gak karu-karuan nah ini adalah tanaman cabai yang sempat saya tinggalin selama 2 bulan karena pergi ke kota palembang baru seminggu ini baru saya urus kembali ada banyak faktor yang mengakibatkan harga cabai itu mahal salah satunya musim kemarau atau kekeringan panjang udah hampir 3 bulan nah ditambah lagi itu pas ada hujan mendadak hujan mendadak juga mengakibatkan pH tanah itu turun pH tanah turun itu mengakibatkan cabai sering busuk hingga mengalami antarknosa atau patek nah harga maklum juga cabai yang kerdil karena ini gak diurus gak dipupuk selama 2 bulan jadi saya tinggalin cabai ini waktu kondisi dia masih kecil semudah nah saya kembali dia posisinya udah berbuah oke kawan-kawan semuanya sampai sekian dulu posisi hiu dari saya sampai ketemu di video saya selanjutnya saya ambil lagi kemang dan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati